Intro Berbagai cara dapat dilakukan untuk melestarikan kesenian budaya, diantaranya belajar taden tradisional. Seperti yang dilakukan anak-anak di Kabupaten Bandung, kegiatan tersebut mereka lakukan di rumah kreatif selepas pulang sekolah. Berada di Ciganitri, Kabupaten Bandung, Rumah Kreatif Wajiwa menjadi tempat berlatih anak-anak di Kabupaten Bandung untuk belajar tarian tradisional. Nama Wajiwa berasal dari nomor urut alamat salah satu institut kesenian yang ada di kota Bandung. Tempat ini didirikan sejak tahun 2006, dinamai Rumah Kreatif, karena selain belajar tari tradisional, anak-anak juga belajar seni olah tubuh, pengetahuan umum, dan pendidikan karakter dengan mengusung cager, bager, benar, dan pinter. Walaupun di dalamnya mengajarkan kesenian tari tradisional Sunda, akan tetapi tempat berlatih tari ini ternyata digegas oleh seorang dosen seni yang berasal dari Sumatera, Uda Alfianto. Pria kelahiran Bukit Tinggi 1968 ini, bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni budaya Nusantara. Setiap tarian yang diajarkan kepada murid tentu memiliki nilai filosofi atau pesan moral, seperti tari Jaipong, tari Cirek, Lisung, Ahung Paralun, dan tarian Lembur Kuring atau Kampungku, yang memiliki pesan mengenai hilangnya kelestarian sebuah lingkungan tinggal di wilayah pedesaan. Murid yang berlatih beragam dan antusias, anak-anak yang belajar tari di rumah kreatif ini terlihat lihai dalam melakukan setiap gerakan tari yang diajarkan pelatih. Tidak hanya usia remaja, bahkan anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar pun nampak antusias belajar tarian tradisional. Selain berlatih menari, anak-anak di rumah kreatif ini juga selalu menggelar pertunjukan rutin setiap tiga bulannya, bahkan tidak jarang juga melibatkan penari dari kalangan mahasiswa maupun seniman dari dalam dan luar negeri. Hal ini menandakan belajar kesenian tradisional selain menarik juga memiliki nilai kepuasan tersendiri. Hal ini menandakan belajar kesenian tradisional selain menarik juga memiliki nilai kepuasan tersendiri.